Keluarga warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban mutilasi di Malaysia mulai menemui kejelasan. Meli istri Nuri Yanto sudah mendapatkan kepastian bahwa sidik cari yang diambil dari jenazah yang diduga merupakan Nuri Yanto sama persis dengan sidik cari suaminya. Dugaan adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban pembunuhan mutilasi di Malaysia mulai mendapatkan titik terang. Meli, warga desa Bojong Malaka, Balai Indah, Kabupaten Bandung, selasa sore mengaku telah mendapat informasi dari kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia. Melalui pengacara suaminya Nuri Yanto, Meli mendapatkan kabar jika sidik cari yang diambil dari jenazah korban mutilasi tersebut sama persis dengan sidik cari suaminya. Meski begitu, Meli tetap menanti hasil tes DNA yang sudah diambil dari adik Nuri Yanto beberapa waktu lalu. Jika benar jenazah tersebut adalah suaminya, Meli berharap agar pelakunya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kemarin ada dari KBRI kontak ke pengacara, katanya sidik jari jenazah sama. Melih pihak keluarga mungkin hasil tes DNA secepatnya supaya kepastiannya pasti. Dan kalau mungkin itu A.A.A. pengen yang membunuh A.A. itu dihukum seberat-beratnya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedy Prasetyo menyebutkan, polisi diraja Malaysia telah menangkap dua warga negara Pakistan yang diduga teman kerja pelaku. Polisi diraja Malaysia juga meminta informasi tambahan terkait ini tetap korban. Data yang akan dilengkapi oleh pelutaan besar Indonesia tersebut antara lain, sidik jari, data percakapan media sosial pribadi, dan juga data transaksi perbankan korban. Memutuskan bahwa betul-betul kedua tersangka yang saat ini diduga sudah dalam proses penahanan polisi diraja Malaysia, betul-betul dia sebagai pelakunya. Jadi keterkaitan hubungan ini, ya erat hubungannya dengan suatu kerektuwa pidana. Pak, motif pembunuhannya sendiri apa sih, Pak? Apa benar, Pak, terkait penagihan hutang, Pak? Itu didalami. Itu merupakan bagian ranah dari kepolisian diraja Malaysia. Sebelumnya, dua jenazah dalam kondisi tidak utuh ditemukan di desa Colfield, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, 26 Januari lalu. Polisi menduga, keduanya dibunuh satu hingga dua minggu sebelum ditemukan. Kedua korban diduga, Nurianto, pengusaha kain asal Kabupaten Bandung dan stafnya bernama Al Munawaro. Keliputan CNN Indonesia